Baik, Assalamualaikum teman-teman sahabat Surpay, jumpa lagi tepang di di kanal Surpay dan Pemetaan. Melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Baik teman-teman, kita langsung saja, disini saya sudah siapkan dokumen ataupun data laporan akhir dari pekerjaan yang akan kita beri daftar isi. Nah tentunya tidak hanya laporan akhir dari pekerjaan, tetapi juga dokumen yang lain misalnya skripsi ataupun proposal, ataupun dokumen lain yang tentunya harus diberikan daftar isi. Nah untuk membuat daftar isi otomatis, disini kita bisa memanfaatkan tab dari menu Home. Disini ada Heading 1, Heading 2, Heading 3, dan seterusnya. Nah untuk Heading 1 biasanya digunakan untuk judul dari pokok bahasan, termasuk di dalamnya kata pengantar, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Nah disini untuk kata pengantar, kita bisa pilih Heading 1. Kemudian disini untuk daftar isi, kita juga bisa masukkan di Heading 1. Kemudian berikutnya untuk bab 1, misalnya disini kita blok, lalu kita masukkan di Heading 1. Lalu berikutnya untuk bab 2, nah ini kita blok juga, kemudian kita isikan di Heading 1. Lalu berikutnya untuk bab 3, lalu berikutnya untuk bab 3, kita bisa blok, kemudian kita masukkan di Heading 1. Lalu berikutnya untuk bab 4, nah kita juga bisa masukkan disini di Heading 1. Kemudian berikutnya untuk Heading 2, ini biasanya digunakan untuk Submenu. Submenu itu disini yang angkanya 2 ya teman-teman. Yang angkanya 2, disini masuknya Submenu, kita bisa isikan di Heading 2. Kemudian kita cari lagi, yang angkanya 2, nah ini kita masukkan juga di Heading 2. Lalu berikutnya kita cari lagi disini, Submenu, kita masukkan lagi di Heading 2. Lalu disini, kita masukkan lagi di Heading 2. Kemudian berikutnya disini masih ada, kita masukkan di Heading 2. Kemudian disini juga masih ada, di Paling Bawah. Pokoknya angkanya yang berangka 2 itu masuknya Submenu teman-teman ya. Untuk yang angka 3 seperti ini masuknya Sub-Submenu. Nah kemudian disini untuk bab 3.1, kita bisa masukkan di Heading 2. Kemudian disini ada 3.2, kita masukkan juga di Heading 2. Lalu disini ada bab 3.3, kita masukkan juga di Heading 2. Kemudian 3.4, kita masukkan juga di Heading 2. Lalu disini 3.5, kita masukkan juga di Heading 2. Kemudian 3.6, di Heading 2. Nah berikutnya untuk Sub-Submenu, Sub-Submenu itu yang angkanya 3 teman-teman. Kita cari yang angkanya 3. Nah seperti ini, 2.3.1, kita masukkan disini di Heading 3. Kemudian 2.3.2, kita masukkan di Heading 3. Kemudian berikutnya kita cari lagi untuk Sub-Submenu. Nah disini ada 2.3.3, kita masukkan lagi di Heading 3. Kemudian ada 2.3.4, kita masukkan lagi di Heading 3. Disini ada 2.3.5, kita masukkan lagi di Heading 3. Kemudian berikutnya disini ada 3.1.1, kita masukkan lagi di Heading 3. Kemudian Sub-Submenu dari titik 3.1.2, kita masukkan lagi di Heading 3. Kemudian 3.1.3, kita masukkan juga di Heading 3. Lalu disini 3.1.4, kita masukkan juga di Heading 3. Kemudian berikutnya disini, untuk Sub-Submenu. Nah disini sudah habis. Kita kembali ke daftar isi. Nah untuk membuat daftar isi otomatis, kita bisa menuju ke menu Reference. Kemudian kita pilih Table of Content. Lalu disini kita bisa pilih yang paling atas ini, Content. Kita klik saja. Kita akan lihat hasilnya. Nah disini sudah tampil untuk daftar isi. Secara otomatis sudah kelihatan rapih teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian untuk konten ini kita bisa hapus saja. Nah apabila teman-teman harus mengedit data yang sudah dibuat, atau dokumen yang sudah dibuat, baik itu penambahan maupun pengurangan data, teman-teman bisa langsung menuju ke objek yang akan kita edit. Ataupun kita tambahkan, maupun kita kurangkan. Misalnya disini untuk bab 4, kita akan menambahkan. Untuk 4.2. Misalnya seperti ini, kita ketikan. Nah lalu kita akan cek di daftar isi yang sudah kita buat tadi, apakah sudah langsung bertambah. Nah disini ternyata belum bertambah teman-teman ya, poin yang kita buat tadi. Nah supaya poin yang kita buat tadi masuk di daftar isi secara otomatis, kita bisa disini, kita bisa block, kemudian kita bisa masukkan, karena disini angkanya 2, maka ini termasuk subenu, kita bisa masukkan ke heading 2. Lalu kita cek lagi disini, di daftar isi. Nah disini masih belum masuk teman-teman ya. Untuk update dari daftar isi ini, kita bisa klik disini, kemudian kita pilih update table. Lalu kita pilih, kemudian kita pilih OK. Kita sekarang cek, nah sekarang sudah masuk teman-teman ya. Nah manfaat dari membuat daftar isi secara otomatis ini teman-teman, di samping daftar isi kita secara langsung rapih dan kelihatan bagus, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya fungsi dari navigation pane. Kita bisa klik disini, menu view, kemudian disini ada navigation pane. Nah fungsi dan manfaat dari navigation pane ini teman-teman, ini sangat memudahkan kita untuk memilih halaman, ataupun judul yang ini kita edit, ataupun data dokumen yang akan kita edit. Daripada kita harus scroll-scroll ke bawah, ke atas seperti ini. Kalau halamannya hanya 20, 30 mungkin masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau sudah 100, 150 halaman, nah ini akan sangat merepotkan. Dan fungsi dari navigation pane ini tentunya sangat memudahkan kita untuk memilih halaman, ataupun judul yang akan kita edit. Seperti ini misalnya. Nah baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini, belajar Microsoft Word, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, sampai jumpa di komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam Surpay. Terima kasih sudah menonton!